Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan Ibu Windi Utari Dewi dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada kesempatan hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya untuk memulai pembacaan pada hari ini mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang akan Ibu berikan bisa diserap oleh kalian dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di masa akan datang ya, mari kita berdoa berdoa mulai selesai untuk pembelajaran pertemuan kali ini Ibu meneruskan pembahasan yang telah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu cara kehidupan dan hasil budaya praaksara di Indonesia ya nah ini Ibu sudah jelaskan tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup di bumi ya eh dan ini ada teori Darwin nah ini ada tenaga atau faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan bumi ada empat jangan lupa ini ya oke kita sudah bahas kemarin jadi nanti kalian tinggal melihat dari youtube yang sudah Ibu buat nanti bisa kalian lihat disana ya nah ini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia tidak ada tiga ini juga kalian harus hafal ya oke selanjutnya yaitu peta penyebaran nah ini selanjutnya adalah manusia purba di Indonesia minggu lalu sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa di Indonesia ini manusia purba di Indonesia itu terbagi menjadi tiga ya megantropus palajavanicus pitekantropus erectus dan homo ya nah ini sudah juga Ibu jelaskan siapa penemunya ya oke ciri-cirinya bagaimana dari megantropus pitekantropus erectus ya dan yang terakhir adalah homo ya oke selanjutnya yang Ibu akan bahas ini adalah corak kehidupan manusia jaman praaksara nah berdasarkan corak kehidupannya periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan masa bercocok tanam dan masa perundegia ya nah ini yang akan kita bahas yang akan Ibu bahas pada pertemuan ini ya yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan nah ini di hasil kebudayaannya yang sudah ditemukan dari fosil-fosilnya dibagi menjadi dua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan yaitu palailitikum masa berburu dan sudah mengenal bercocok tanam dan mengumpulkan makanan disebutnya mesolitikum ya nah ini menjadi dua dua masa oke Ibu akan bahas satu persatu oke yang pertama adalah palailitikum yaitu berlangsung kurang lebih 600 ribu tahun yang lalu nah manusia purba jenisnya yaitu megantropus pitekantropus dan homo sapiens nah ini hidupnya bagaimana hidupnya nomaden dan berkelompok jadi kalau misalnya berburu harus berkelompok karena tidak bisa sendiri ya nah ini sudah mengenal konsep primus interparis oke nah ini adalah benda-benda kebudayaan yang ditemukan atau yang membuat kita mengenal yang namanya ada masa palailitikum nah hasilnya ini adalah ditemukannya dalam bentuk batu yang masih kasar nah ini ini kemudian ada alat-alat dari tulang jadi tidak hanya dari batu tapi bisa juga dari tulang-tulang hewan kemudian alat serpih batu dan ini adalah kampak berimbas ini bisa untuk memotong atau misalnya menjadi mata panah ya untuk berburu nah ini nah benda-benda hasil kebudayaannya ini dibagi menjadi dua kebudayaan yaitu ngandong dan pacitan ya oke dan selanjutnya adalah masa mesolitikum nah pada mesolitikum ini ini sudah mengenal yang namanya pembuatan api ya nah ini pembuatan api jadi sudah ditemukan cara mendapatkan api bagaimana kemudian ada ini oke modinger yaitu yaitu menghasilkan sampah dapur berarti ini manusia pada masa saat itu mereka sudah tidak nomaden lagi sudah bertempat tinggal ya bertempat tinggal kemudian sudah ada sampah-sampah dapur yang ditinggalkan gitu misalnya sisa-sisa makanan atau bagaimana ya nah ini kemudian ada lukisan di dinding gua ya berarti mereka sudah mengenal ini adanya untuk lukisan-lukisan ya oke nah kapan mesolitikum ini berlangsung ternyata berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu benar hasil kebudayaannya berupa batu yang salah satunya sudah dihaluskan nah seperti ini kapak sumatralit ya jadi sudah halus ya tuh kalau yang tadi yang sebelumnya kan masih apa ya masih kasar seperti itu kalau ini pada masa mesolitikum ini sudah halus nah manusia yang hidup pada masa ini yaitu ras australomelanesoid maaf ibu kurang ini membacanya kemudian ada ras momoloid ya nah ini nah ternyata pada mesolitikum ini sudah mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slice and burn ya oke ini dia ini adalah jaman mesolitikum berbeda dengan yang tadi yang paling litikum ya alat-alatnya masih belum halus kemudian juga apa manusianya juga pada saat itu adalah megantropus pitekan tropus dan homosafien ya ini masih kasar bentuknya sedangkan kalau mesolitikum itu sudah halus lihat dari gambarnya ini ya jadi sudah ada yang dihaluskan pada sisinya oke kita lanjutkan yaitu masa bercocok tanam nah ini Indonesia pada saat itu kedatangan nusantara kedatangan dari bangsa proto-melayu yang berasal dari Yunan wilayah Tiongkok bagian selatan nah mereka ini membawa apa tradisi bercocok tanam contoh misalnya adalah padi padi ini asalnya dari sana kemudian dibawa ke Indonesia ke nusantara kemudian dicobalah bercocok tanam di nusantara nah kalau misalnya suatu wilayah itu bercocok tanam manusianya bercocok tanam maka sudah pasti berarti masyarakatnya manusia tersebut sudah bertempat tinggal yang permanen tapi masih mungkin belum ada misalnya kayak membuka lahan baru maka dia berpindah tempat tapi pasti sebelumnya mereka bertani dulu di salah satu wilayah gitu ya ini masak bercocok tanam oke selanjutnya adalah jaman megalitikum sebentar oke betul jaman megalitikum nah jaman megalitikum atau batu besar berbeda dengan bahasa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan kelompok periodisasi praaksana Indonesia istilah megalit berasal dari kata mega artinya besar dan litos yang berarti batu ya nah ini megalitikum ciri khas masa ini adalah adanya benda-benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu ini ya asal-asal disebutnya jaman masa megalitikum nah ini adalah peninggalannya peninggalan dari masa megalitikum yang pertama adalah menhir nah ini tuku batu tempat pengujaan kepada roh nenek moyang mereka membangun batu-batu besar kemudian didirikan menjadi tugu ini untuk memuja atau melakukan persembahan kepada nenek moyang selanjutnya adalah pundit berundak yaitu bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang juga namun dibuatnya dalam bentuk bertingkat nah ibu ambil contoh misalnya adalah ditemukannya di gunung padang itu adanya pundit berundak seperti ini ya ini bentuknya bertingkat-tingkat dan itu terbuat dari batu-batu besar yang selanjutnya adalah sarkofagus nah sarkofagus ini adalah fungsinya adalah untuk penyimpan jenasa yang umumnya dibuat dari batu ini mungkin kalau misalnya kita masih lihat untuk saat ini adalah di daerah Kalimantan ya oke selanjutnya adalah dolmen dolmen ini adalah bentuknya meja batu setempat meletakan sesaji nah ini ya dolmen itu bentuknya seperti meja besar nah ini nanti mereka meletakan sesajen untuk diberikan kepada nenek moyang kepada roh-roh oke selanjutnya adalah waruga waruga adalah kubur atau makam luhur orang minah khasnya yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian ya ini namanya waruga nah peninggalan terakhir adalah arca batu nah ini pemujaan terhadap roh nenek moyang biasanya ini batu dibuat atau dibentuk sedemikian rupa untuk seperti menyerupai roh nenek moyang nah peninggalan peninggalan masa megalitikum ini kebanyakan adalah untuk apa tujuannya adalah untuk menyembah kepada roh nenek moyang ya kita lanjutkan adalah masa neolitikum nah ini neolitikum neolitikum berlangsung sekitar 1500 sebelum masehi kemudian mereka sudah mengenal namanya sistem barter sistem barter itu adalah bertukaran jadi misalnya seorang si A memiliki apa ya misalnya memiliki singkong sedangkan si B memiliki ikan maka karena si A membutuhkan ikan karena si A membutuhkan ikan maka dia mencari si A dan A juga membutuhkan singkong maka mereka bertukar nah itu yang namanya sistem barter nah kemudian benda yang dihasilkan pada kemudian ini berupa alat batu dan sudah mulai dihaluskan pada kedua sisinya jadi kalau yang palai bentar ibu kita lihat dulu ya yang mana ini sebelumnya bentar bentar masa palai litikum ini belum berbentuk halus ya masih kasar kemudian mesolitikum sudah dihaluskan pada satu sisinya nah sedangkan pada masa neolitikum ini oke kita lihat dulu neolitikum nah ini sisinya sudah dihaluskan contohnya apa nah ini bisa dilihat ya ada kapak lonjong lihat kapak lonjong ini halus ya fungsinya adalah untuk misalnya memotong atau memecahkan sesuatu kemudian ada mata panah nah ini mata panah ini dibuat sedemikian rupa untuk menjadi mata panah untuk berburu biasanya ya kemudian beliung persegi kemudian ini apa barang-barang obsidian ya kemudian gerabah gerabah itu apa ya alat untuk memasak gitu ya contoh misalnya kendi air kemudian untuk misalnya apa mengulek bumbu ya itu namanya perabotan rumah tangga bahkan mereka sudah bisa membuat yang namanya perhiasan nah ini ya ini adalah hasil dari peninggalan dari masa Neolitikum nah manusia pada masa Neolitikum ini sudah menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani dan biasanya dan ini merupakan bangsa Melayu Proto atau Melayu Tua nah ini adalah masa Neolitikum ya oke kita lanjutkan oke kita lanjut adalah masa Perundagian nah masa Perundagian ini pada masa ini lulusan antara kedatangan bangsa Neolitikum Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Juna nah mereka ini sudah terampil membuat alat-alat dari logam ya tapi alat logamnya ini apa terbagi ada tiga yaitu ada tembaga perunggu dan besi dan ini mereka menjadi suatu apa ya pembabakan baru di dalam masa logam itu ya nah bukti-buktinya apa ini ditemukan banyak ditemukan peninggalan-peninggalan pada masa Perundagian ini ya nah ini artefak besi antaranya ditemukan pada kubur batu Wonosari Jogja Besuki dan Punung Jawa Timur nah ini masa perunggu di Indonesia ditandai penemuan nekara kapak corong harca perhiasan dan senjata nah ini sudah tidak lagi menggunakan batu tapi sudah menggunakan logam logamnya yaitu tadi ada yang dari tembaga perunggu atau besi ya nah ini oke dan nekara ini nah ini adalah nekara ya dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu tipe pejeng dan tipe heger oke kita lanjutkan nah ini contohnya contoh perbedaan tadi heger dan pejeng ya perbedaan nekara heger bentuknya tambun dan bagian bukunnya menyatu dengan bagian badan selain itu memiliki ukiran kiasan katak nah ini disini kataknya ya nah di nekara ini ini ada kataknya kataknya itu terletak di atasnya itu ya nah ini adalah hasil asalnya adalah dari kebudayaan Dong Song Vietnam fungsinya adalah memohon keselamatan menolak bala meminta hujan dan mengusir roh jahat jadi ini nanti dibunyikan nah karanya dibunyikan untuk itu semua ya fungsinya oke selanjutnya adalah pejeng pejeng ini lebih berbentuknya ramping tidak tambun seperti yang tadi dengan bidang pukunya menjorok ke arah luar dari bagian bahunya ya nah asalnya dari mana ternyata ini asalnya dari Indonesia yaitu Bali mungkin setelah melihat nekara dari Vietnam ini dibuatlah versinya atau disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia asli yaitu Bali dibuat seperti ini nah fungsinya apa umumnya sebagai sarana upacara lambang status sosial dan maskawi ternyata nekara ini bisa dijadikan maskawi dan semakin besar nekara yang diterima oleh pihak perempuan maka itu melambangkan status sosial dari si pihak laki-laki maupun si perempuan ya oke tuh ini perbedaan nekara ya nah kalau kalian ingin melihat bentuknya aslinya seperti apa kalian bisa mendatangi museum Indonesia yang terletak di seberang monumen nasional yaitu Monas di jalan Merdeka nah kalian akan melihat semua hasil kebudayaan baik dari masa megalitik megalitik tidak ya karena kan terlalu besar gitu tapi ada misalnya kayak stupa stupa gitu ada kemudian Neolitikum kemudian ada ini masa perundagian ada ini nekara yang seperti ini atau yang tadi kita lihat sebelumnya nah yang ini Neolitikum ini semua ada papak lonjong mata panah beliung persegi ya nah disana kalian akan melihat ini semua oke kita lanjutkan jadi mulai sekarang daripada kalian misalnya berkunjung ke tempat wisata yang tidak bermanfaat lebih baik kalian mendatangi museum agar apa agar ilmu kalian bertambah ya nah disana itu nanti akan dijelaskan ada perinciannya dari mana saja asalnya oke itu ya oke kita lanjutkan yaitu corak nah ternyata di nekara ini coraknya itu macam-macam ya ada dua oke kita lanjut yaitu corak nekara dongson ya kemudian dongson terletak di wilayah lembah songhong teluk tonkin vietnam ya puncak dari kemudian perunggu dan munculnya atefak dari besi dari vietnam nah ini nekara perunggu ini didatangkan ke indonesia setelah 200 sebelum masehi dibawa oleh mungkin oleh pedagang atau misalnya oleh pemuka agama ya dibawalah ke indonesia nah ini nah masuk ke wilayah indonesia ternyata melalui jalur semenanjung malaya yang dibawa oleh bangsa austronesia nah ini ini corak nekara dongson bentuknya seperti ini ya ada hewan-hewannya ya oke kita lanjutkan pengaruh kemudian dongson oke nah ini sebentar sebentar oke kalau yang tadi pengaruh dongson ya nah selanjutnya adalah kemudian shanui dan kalanai eh maaf nah ini kemudian shanung yaitu kebudayaan gerabah vietnam yang menyebar hingga ke indonesia nah ini berkembang 600 sebelum masehi di wilayah vietnam bagian utara ciri kemudian shanung terlihat dari pola gerabah yaitu pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih kemudian kalanai berkembang di vietnam pada abad kelima dan menyebar ke indonesia saat masyarakat memasuki tahap perendagian jadi ada kebudayanya yang pertama dongson yang kedua adalah kuin dan kalanai nah ini oke kita lanjut ya yaitu nilai nilai budaya masyarakat pada bahasa pra aksaranya masih bertahan ini yaitu adanya ternyata dengan adanya mereka masyarakat itu berkumpul mereka pasti tentu harus ada interaksi nah interaksinya itu tentu saja dalam bentuk komunikasi sehingga akhirnya mereka membentuk sendiri bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakatnya ini masyarakat pra aksara mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup melalui cara lisan ya nah dan cara menyampaikannya yaitu secara langsung atau tidak langsung kalau langsung mungkin langsung berbicara seperti kalian berbicara dengan orang tua kemudian kamu berbicara dengan teman nah itu secara langsung kalau tidak langsungnya bagaimana mungkin melalui media ya nah itu oke kita lanjutkan nah ini tradisi tradisi lisan atau folklore ini ya tradisi ini dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun nah penyampaiannya dilakukan secara lisan kemudian dengan istilah tradisi lisan nah folklore ini adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional diwariskan secara lisan dan turun-temurun jadi ini adalah kayak apa ya bahasa ya bercerita itu namanya folklore nah kita lanjut jenis-jenis folklore ini dia tadi ibu sudah sebutkan bahwa ada cerita ternyata jenis folklore ini ada lima yang pertama adalah mitos ya mitos oke mitos kemudian yang kedua adalah legenda kemudian kalau misalnya mitos misalnya ada mitos jaman dulu jika seorang dilarang duduk di depan pintu karena akan menghalangi jodoh nah itu kan mitos nah itu sebetulnya bukan itu maksudnya adalah kalau kalian duduk di depan pintu akan menghalangi orang yang akan masuk atau orang yang akan keluar kemudian legenda contohnya misalnya apa ya legenda sang kuryang dongeng nah ini biasanya kalau legenda itu biasanya di di kakut-kakutkan dengan alam kalau dongeng ini biasanya adalah perumpamaan perumpamaan contoh misalnya dongeng si kancil dengan buaya bagaimana si kancil itu sifatnya cerdiknya dia seperti itu kemudian ciri folklor yang lain adalah nyanyian rakyat oke nyanyian rakyat misalnya yang banyak sekarang lagu-lagu daerah itu adalah bagian dari folklor kemudian yang terakhir adalah upacara nah di dalam upacara itu tentu saja harus ada doa-doa yang harus dibacakan nah itulah akhirnya mewariskan adanya doa-doa itu diwariskan turun ke moro nah ini adalah jenis-jenis folklor oke kita lanjut nah upaya melestarikan tradisi lisan ya oke nah oke nah ini upayanya melestarikan tradisi lisan tradisi lisan ini sangat bagus sekali karena ini merupakan apa ya hasil dari warisan nenek moyang kita leluhur kita nah ini contohnya adalah yaitu wayang wayang beber makyong didong raba pariyaman dan tanggomo ini adalah cara atau upaya memastarikan tradisi lisan ini dibanyakan adalah sama seperti tadi yang kayak apa cerita ya nah ini dibentuk di per apa ya dimodifikasi atau di di kolaborasi misalnya dengan musik contoh kayak wayang lah ibu ambil wayang wayang itu kan bercerita mendongeng ya tapi dipadukan dengan suara gamelan itu adalah bagian untuk melestarikan tradisi lisan oke nah ini pentingnya memilihat tradisi lisan nah ini menguatkan para masyarakat pendukungnya jadi supaya apa masyarakat itu kalau supaya tidak hilang maka harus saling bekerja sama kemudian tradisi lisan ini harus masuk ke kurikulum sekolah supaya apa supaya mengajarkan mengajarkan kepada kalian generasi muda tentang peninggalan yang ada di Indonesia contoh misalnya puisi itu juga bagian dari tradisi lisan ya oke demikian materi untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan materi yang ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian sehingga kalian mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ya kebudayaan kita itu sangat berbeda dengan kebudayaan di luar karena itulah kita harus melestarikan dan harus berbangga hati bahwa Indonesia yang begitu luasnya memiliki banyak tradisi memiliki banyak kebudayaan dan itu harus dirasarikan jangan sampai hilang bahkan mungkin diambil oleh negara lain nah tugas untuk kalian adalah ini jelaskan jenis-jenis kloklor mitos itu apa legenda itu apa dongeng itu apa nyanyi rakyat dan upacara dan berikan contohnya kemudian yang kedua adalah ini mencari arti dari ini maksudnya apa sih kegiatannya misalnya wayang itu apa wayang beber itu apa ya untuk apa karena jujur kalau misalnya kalian melihat seperti ini mungkin kalian baru pertama kali melihat nah jika kalian nanti mencarinya di google atau di buku atau sumber lainnya maka pengetahuan kalian akan bertambah ya dan mudah-mudahan kalian akan berminat pada salah satu ini cara untuk melestarikan tradisi lisan ini ya nah demikian materi untuk pertemuan kali ini ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian dan ingat selalu hormat dan patuhi orang tua oke jangan lupa tugas dari guru juga harus dikerjakan oke sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya bersama ibu Windi Utari Dewi dalam pelajaran sejarah Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati